Setelah mengonsumsi satu butir pil, dan menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, Raja Iblis Babi Ngepet tampaknya tidak memiliki perubahan apapun. Jika berhasil, seharusnya sudah bereaksi dalam periode waktu ini. Namun, tidak ada reaksi. Kim Sui tahu bahwa itu gagal. Meski memiliki efek memperkuat Raja Iblis Babi Ngepet, dia hanya memiliki peluang 10% untuk melakukannya. Jadi, itu normal untuk gagal. Namun, masih ada rasa kekecewaan di dalam hatinya. Ada enam pil di tangannya. Dari saat dia mulai menganalisis resep hingga titik di mana dia memurnikan pil, Sudah hampir dua hari penuh, Kim Sui khawatir dia telah melakukan investasi yang buruk. Raja Iblis Babi Ngepet tampaknya tidak merasakan apa-apa, itu hanya dengan senang hati berputar-putar di sekitar Kim Sui. Tubuhnya yang besar itu sangat gesit, meskipun potensinya bagus, kekuatannya saat ini terlalu rendah. Jadi dalam pertempuran baru-baru ini, yang bisa dilakukannya hanyalah sesekali menggunakan fajra menundukkan iblis. Setelah menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa, Kim Sui mengeluarkan pil lainnya dan membiarkan Raja Iblis Babi Ngepet memakannya. Dia kemudian menunggu dengan sabar lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu lagi. Tepat ketika Kim Sui merasa kecewa dan hendak memberinya pil pemaju binatang iblis lainnya, tubuh Raja Iblis Babi Ngepet tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Kim Sui merasa bersemangat. Raja Iblis Babi Ngepet memang binatang yang bermutasi dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kesempatan rendah dari pil pemaju binatang iblis berhasil bekerja pada percobaan kedua. Cahaya kemasan yang berkelap-kelip menjadi kepompong besar, membungkus Raja Iblis Babi Ngepet. Kim Sui berdiri dengan gembira di samping saat dia menyaksikan perubahan dari Raja Iblis Babi Ngepet. Setelah dia tahu bahwa pil pemaju binatang iblis berhasil, Kim Sui merasa lega di dalam hatinya. Bahkan jika sisa pil pemaju binatang iblis gagal, itu masih sepadan. Beruak, setelah raungan keras, kepompong emas besar itu menyusut. Di mata Kim Sui, tampaknya tubuh Raja Iblis Babi Ngepet telah tumbuh lebih besar sedikit. Panjangnya sekarang 22 meter, seluruh tubuhnya dilapisi kulit emas yang terlihat keras seperti logam. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah merasakan kekuatan dari Raja Iblis Babi Ngepet, dia tertawa bahagia. Kekuatan tubuhnya meningkat sekitar 300 negara dan pertahanannya meningkat sekitar 500 negara. Semua kemampuannya meningkat secara substansial. Raja Iblis Babi Ngepet sekarang memiliki kekuatan menyerang di 450 negara dan pertahanan lebih dari 900 negara. Di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection, kemampuan Raja Iblis Babi Ngepet meningkat berkali-kali lipat. Serangannya akan mencapai kekuatan hampir 1000 negara sementara pertahanannya akan mencapai 1.900 negara. Kecepatannya juga dikalikan dengan beberapa kali lipat. Awalnya, teknik teleportasi penghindaran berlian seketika sudah sangat kuat. Sekarang, itu ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, dengan serangan berlian ganas, serangannya akan meningkat beberapa kali lipat. Raja Iblis Babi Ngepet sekarang bisa melepaskan serangan dengan kekuatan 2000 negara. Meskipun setelah menampilkan semua kekuatan dan kemampuannya yang ditingkatkan, Raja Iblis Babi Ngepet hampir tidak bisa menyamai kekuatan kultifator manusia kelas 6 Marsial Sein, dan hanya setara dengan binatang Iblis bela diri kelas 4. Ketika Jio Merah adalah Marsial Sein kelas 8, ia memiliki kekuatan lebih dari 5000 negara. Untuk binatang Iblis, jarak antara setiap tingkat Marsial Sein dari kelas 1 hingga 5 adalah kekuatan 300 negara. Karena alasan inilah binatang Iblis lebih kuat daripada kultifator manusia. Setelah kelas 5 Marsial Sein, perbedaannya adalah kekuatan 1000 negara, tapi itu hanya titik awal. Sama seperti bagaimana seorang Marsial Sein kelas 6 awal memiliki kekuatan 2500 negara, puncak kelas 6 Marsial Sein dapat mencapai kekuatan 3500 negara. Seorang Marsial Sein kelas 7 awal memiliki kekuatan lebih dari 3500 negara, puncak kelas 7 Marsial Sein dapat memiliki kekuatan 4500 negara. Seorang Marsial Sein kelas 8 awal memiliki kekuatan 4500 negara, puncak kelas 8 Marsial Sein dapat mencapai kekuatan 5500 negara. Saat itu, Geo Merah adalah Sein Marsial kelas 8 puncak. Mempertimbangkan serangan Raja Iblis Babi Ngepet, sulit untuk mengambil bagian dalam pertempuran saat itu. Melihat empat butir pil pemaju binatang iblis yang tersisa di tangannya, King Sui sangat berharap di dalam hatinya. Satu pil, hanya satu pil dari empat yang tersisa untuk berhasil. Ada keyakinan yang kuat di dalam hatinya, bahwa itu yang terbaik jika dia berhasil menggunakannya untuk memperkuat Raja Iblis Babi Ngepet. Ini adalah binatang iblis pertempuran surga dan bumi yang lahir untuk bertempur. Ia memiliki keterampilan pertahanan yang sangat kuat, teknik membunuh seketika, kemampuan melemahnya tirani, dan teknik pembunuhan target tunggal. Setelah menerobos, Raja Iblis Babi Ngepet tampaknya lebih cerdas karena dengan senang hati berjingkrak di sekitar King Sui. King Sui juga senang secara alami. Dia mengulurkan tangannya dan memberi makan pil pemaju binatang iblis ke dalam mulutnya. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian lambat dan pasif lainnya yang diisi dengan antisipasi, sayang sekali setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa, itu tidak berhasil. King Sui tidak ragu memberinya pil lagi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa, tidak ada perubahan, demikian pula setelah waktu untuk membakar dua dupa. King Sui terus menunggu sampai waktu yang dibutuhkan untuk membakar tiga dupa tetapi masih belum ada tanda-tanda menerobos. Masih ada dua pil. King Sui dengan tenang memberi makan pil lagi ke Raja Iblis Babi Ngepet. Sayang sekali pil ini gagal lagi, tetapi tingkat keberhasilan 10% terlalu rendah. King Sui kemudian dengan santai memberinya pil terakhir. Kali ini, King Sui tidak memiliki harapan, dia hanya ingin memberinya pil terakhir dan menyelesaikan tugasnya. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup beruntung untuk berhasil sekali. Awalnya, King Sui berencana untuk menggunakan kristal yang diproduksi oleh Crystal Lion untuk meningkatkan efek pil pemaju binatang iblis. Namun, tidak ada gunanya meningkatkan efek pil ini. Jumlah kekuatan yang dapat ditingkatkan oleh pil pemaju binatang iblis terkait dengan kelas dan pertumbuhan binatang iblis, sehingga meningkatkan efek pil tidak akan membuat perbedaan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa, tetap tidak ada perubahan. King Sui merasa bahwa pil ini pasti gagal juga. King Sui memijat kepalanya. Setidaknya satu pil berhasil. Dia kemudian akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki 20% kekuatan yang dia peroleh dari pertumbuhan raja iblis babi nyepet, karena itu sudah dianggap sebagai peningkatan yang signifikan baginya. Tepat ketika King Sui hendak berpaling, cahaya kemasan yang akrab tiba-tiba muncul. Kemajuan yang sukses, King Sui menoleh ke belakang untuk melihat pemandangan yang akrab, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Selama raja iblis babi nyepet maju lagi, dia tidak perlu khawatir akan terbunuh secara instan. Dengan cara ini dia bisa menggunakan facra menundukkan iblis sesuai keinginannya tanpa khawatir. Sebelumnya, dia harus sangat khawatir setiap kali dia menggunakan facra menundukkan iblis, bahkan sampai ke titik di mana terkadang, dia tidak berani melepaskan raja iblis babi nyepet karena takut akan terbunuh dalam satu gerakan. Kali ini, King Sui menatap tanpa berkedip pada kepompong emas yang menyelimuti raja iblis babi nyepet. Brua Aak, raja iblis babi nyepet meraung keras. King Sui dengan gembira merasakan peningkatan eksplosif dari raja iblis babi nyepet. Kekuatan tubuhnya meningkat 300 negara, pertahanannya meningkat 500 negara. Di bawah pengaruh skill pasif seperti Diamond Key, Diamond Protection, dan Diamond Crossing Reverse, raja iblis babi nyepet mencapai pertahanan yang menakutkan di 3000 negara. Saat menggunakan ferocious Diamond Attack, serangannya adalah kekuatan 3000 negara. Haha, King Sui tidak bisa menahan kegembiraan. Peningkatan yang paling penting adalah kecepatan sesat dari raja iblis babi nyepet. Kemampuannya mungkin tidak kuat, tetapi King Sui yakin bahwa dengan teknik tambahan, itu bisa melakukan serangan diam-diam yang menakutkan. Ini karena raja iblis babi nyepet memiliki teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Oleh karena itu, dalam area yang ditentukan, itu memiliki serangan seketika yang menyimpang. Saat ini, tubuh raja iblis babi nyepet memiliki panjang 25 meter. Itu tampak lebih kuat dan kuat, terlihat sangat perkasa dengan kulit binatang emas seperti logam yang menutupi seluruh tubuhnya. Saat menunggangi raja iblis babi nyepet, itu membuat seseorang merasakan rasa aman. King Sui benar-benar tidak memiliki harapan untuk pil pemaju binatang iblis terakhir. Itu bahkan telah melewati waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua dupa, jadi dia tidak menyangka itu akan berhasil. Benar-benar terlalu mengejutkan karena terobosan ini sangat penting. Kekuatan raja iblis babi nyepet dari 300 negara dan pertahanan 500 negara akan ditingkatkan beberapa kali lipat di bawah efek diamond key dan diamond protection dan serangannya lebih jauh meningkat beberapa kali lipat di bawah efek serangan berlian ganas. Dari enam pil pemaju binatang iblis, ada dua yang berhasil. King Sui sangat puas. Beruntung raja iblis babi nyepet memiliki pertumbuhan yang kuat, atau berhasil bahkan sekali akan dianggap sangat beruntung. Setelah makan sedikit, King Sui tidur. Dia perlu istirahat yang cukup karena dia harus memperbaiki pil obat lainnya. Sebelum itu, dia harus memperbaiki 20% kekuatan yang dia peroleh saat raja iblis babi nyepet menerobos. Setelah King Sui tidur selama 8 jam, dia mengedarkan penglihatan batin. Dia menemukan masa gas yang dikenalnya. Namun, ini adalah yang terbesar yang pernah dia lihat. Bagaimanapun, peningkatan kekuatan kali ini adalah yang terbesar. Raja iblis babi nyepet telah menembus dua kali, kekuatan tubuhnya meningkat enam ratus negara, pertahanannya meningkat seribu negara, kecepatannya dan atribut lainnya telah berlipat ganda. 20% dari itu. Haha, itu signifikan, peningkatan kekuatan seratus dua puluh negara, pertahanan dua ratus negara, dan peningkatan kecepatan yang signifikan lebih dari lima puluh persen dari kecepatan asliku. Gumam King Sui merasa sangat bersemangat. Memiliki peningkatan kekuatan pada saat penting ini membuatnya merasa sangat senang. Setelah istirahat, King Sui menyesuaikan kondisi mentalnya ke puncaknya dan bersiap untuk memurnikan masa gas itu. Dia mengedarkan teknik penguatan kuno untuk satu siklus sebelum perlahan-lahan mengaktifkan energi alam, keadaan gunung tak tergoyahkan, kekuatan banteng yang hebat, mengedarkannya ke puncaknya. Silt Attack Istirahat Setelah masa gas dipecah oleh King Sui, energi yang luar biasa meledak di dalam King Sui, langsung menyebabkan King Sui merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya seperti seluruh dantian dan meridiannya berantakan. Saat energi mengamuk mengedarkan tubuhnya, King Sui terus mencari ke dalam dirinya dan mengedarkan teknik penguatan kuno, perlahan-lahan menyerap dan menjinakkan energi mengamuk itu untuk digunakan sendiri. Sehari penuh, sepanjang hari, King Sui hanya duduk di sana tanpa bergerak, menanggung energi yang bertabrakan dan kerusakan yang disebabkan oleh energi tirani itu. Ketika energi melebihi apa yang dapat ditahan oleh tubuh, itu akan menyebabkan kerusakan terus-menerus pada tubuh. Namun, tubuh King Sui cukup tangguh, ketangguhan dan ketahanan merupakan karakteristik dari teknik penguatan kuno. Setelah satu hari berlalu, King Sui perlahan membuka matanya. Senyuman tipis di wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. Dia memeriksa kekuatannya saat ini. Kekuatan tubuhnya telah mencapai kekuatan 400 negara dan pertahanan 600 negara. Di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection yang beredar secara pasif, dia memiliki kekuatan 800 negara dan pertahanan 1.200 negara. Di mata orang lain, King Sui tampak seperti seorang Saint Martial kelas 2 yang fokus pada budidaya tubuh. Kekuatan 400 negara, King Sui tidak bisa menahan dan mulai mengedarkan energi alam serta semua teknik lain yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dia juga mengambil pedang biduk dan perisai ilahi. Jimat kekuatan dewa, Jimat pengaman tubuh, Wus, Seraak. Dia menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan teknik pedang kombinasi. Ada distorsi di udara dan bayangan hitam pekat melesat di udara. Yang menyertainya adalah teriakan tajam yang mengerikan yang sepertinya menembus segalanya. Menggunakan kekuatan penuhnya, King Sui dapat melepaskan serangan dengan kekuatan 2.300 negara. Tanpa bantuan dari artefak eksternal, dia dapat mempertahankan 1.800 negara. Jika dia menggunakan rompi lapis baja level 7, dia bisa memiliki pertahanan 3.600 negara, sayang sekali itu hanya bertahan 1 jam. Selain itu, masih ada perisai armor ilahi. Dia masih kurang dalam kekuatan menyerang. Namun, dengan rompi lapis baja level 7, dia kini memiliki pertahanan yang layak meski hanya bertahan sebentar. Namun kali ini, King Sui mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan. Ini menyebabkan King Sui menjadi sangat bahagia. Kecepatan menentukan segalanya karena King Sui masih memiliki senjata tersembunyi sebagai kartu asnya yang tersembunyi. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan Yuan Su. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan telah menerima banyak manfaat signifikan darinya. Terutama kali ini, hanya pil pemaju binatang iblis yang cukup. Terlepas dari pentingnya pil ini bagi orang lain, King Sui tahu bahwa dia mendapat banyak manfaat dari pil ini. Selain itu, pil Divine Marionette sangat tirani. Saat itu, dia mendapatkan pil Marionette ilahi dan kitab racun dari bandit berpakaian merah yang dia bunuh. Ini menyebabkan King Sui merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan bahwa sekelompok bandit merah pernah ada. Itu juga kebetulan bahwa dia memilih untuk menggunakan pil Marionette ilahi pada Raja Iblis Bami Ngepet. Saat itu, dia tidak menyangka itu akan menjadi sekuat sekarang. Hidup ini sangat indah dan memiliki banyak kebetulan. Memikirkan kondisi Yuan Su, dia berpikir bahwa jika dia mau, King Sui akan membantu merawatnya begitu masalah ini redah. Begitu dia membuka meridiannya dan budidayanya mencapai alam siantian, King Sui percaya bahwa dengan bakatnya dalam membuat resep alkimia, serta ramuan yang disediakan oleh sekte pengobatan, kemampuannya akan meningkat pesat. Mungkin dia bahkan tidak membutuhkan banyak waktu sebelum dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini adalah wanita yang tidak kalah dengan luan-luan dan hati tujuh mistiknya, hanya saja dia memiliki bakat bawaan yang berbeda. King Sui untuk sementara berhenti memikirkan Yuan Su, dia masih bermaksud untuk mencoba memperbaiki dua resep alkimia yang tersisa, berharap mereka akan membawa kejutan yang lebih besar padanya. Pil angin Antisipasi yang dimiliki King Sui untuk pil ini tidak sebanyak yang dia miliki untuk pil pemaju binatang iblis. Namun, dia merasa bahwa pil angin sudah sangat kuat. Itu untuk sementara meningkatkan kecepatan satu kali lipat. Bahan yang disediakan juga ada tiga set. Namun, dia tidak tahu berapa banyak pil yang akan diolah dalam setiap percobaan. Dia diam-diam berharap itu akan berhasil dan akan ada lebih banyak pil. King Sui dengan sepenuh hati mempersiapkan dirinya sebelum mencoba memperbaiki pil. Dengan peningkatan kemampuan, konsentrasinya meningkat secara signifikan, yang menyebabkan rasa spiritualnya menjadi lebih kuat. Bang! Ada suara tumpul dari sesuatu yang meledak di tungku. King Sui berhenti berkata-kata, itu gagal, menyebabkan King Sui merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, resep alkimia ini baru dalam tahap percobaan. Tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya, jadi, bahkan tidak bisa dipastikan apakah itu resep alkimia yang sebenarnya. Sebelumnya, King Sui berharap akan ada lebih banyak pil. Saat ini, King Sui hanya berharap dia akan berhasil. Dengan hanya berhasil, King Sui akan sangat bahagia. Dia berhenti untuk memeriksa resepnya sebelum mencoba memperbaikinya lagi. Konsekuensi gagal memurnikan pil cukup parah. Bahan-bahannya semuanya akan terbuang percuma, tidak peduli betapa berharganya barang tersebut. Jika tungku tidak terlalu bagus, kegagalan bahkan dapat menyebabkan tungku meledak. Satu jam kemudian, bang, suara membosankan lainnya terdengar. Kali ini, King Sui tertegun selama 15 menit. Upaya kedua gagal. Selama itu adalah resep alkimia yang berfungsi, King Sui jarang gagal dua kali. King Sui sekarang merenungkan apakah mungkin untuk berhasil dengan resep alkimia ini. Dia tidak segera mencoba penyempurnaan terakhir dan malah melihat resep alkimia dengan serius. Satu demi satu, dia menganalisis khasiat setiap ramuan obat di dalamnya sebelum memikirkan proses pemurnian sebelumnya. Setelah itu, King Sui memulai pemurnian lagi. Kali ini, King Sui benar-benar tidak percaya diri. Dia membuat perubahan pada apa yang dia pikir masalahnya, urutan penambahan bahan. Dalam upaya keduanya, dia sudah mengubah urutan tiga ramuan. Kali ini, dia mengubah urutan tiga ramuan lainnya. Pembentukan resep alkimia awalnya membutuhkan ribuan atau jutaan eksperimen sebelum berhasil. Hadiah bawaan dari karakter level iblis seperti Yuan Su jarang terlihat. Bahkan dari jutaan orang, akan sulit untuk menemukannya. Semakin dia berubah, dia semakin tidak percaya diri. Setelah kegagalan pertama, King Sui merasa bahwa masalah urutan ramuannya sangat jelas, jadi dia membuat perubahan. Setelah putaran perubahan ini, King Sui merasa cukup puas. Namun, dia merasa lebih tidak yakin dengan kesuksesan pemurnian tersebut. Dia membuang semua pikiran yang tersesat di kepalanya. Berhasil atau tidak tidak masalah. Sebenarnya, King Sui lebih suka pil yang memiliki efek permanen, daripada jenis yang meningkatkan kemampuan sementara. Dia mencoba untuk memperbaiki pil angin sekali lagi. King Sui menaruh harapannya pada resep alkimia terakhir sebagai gantinya, pil takdir. Keberhasilan atau kegagalan situasi saat ini akan bergantung padanya. King Sui tidak akan membiarkan itu gagal karena itu akan menjadi pengubah permainan besar bagi mereka. Setelah dia menenangkan dirinya, King Sui mulai dengan cermat memperbaiki pil angin. Dia mengangkat sens spiritualnya ke puncaknya. Semuanya mengikuti urutan tertentu. Kali ini, King Sui sudah tidak peduli dengan kesuksesan atau kegagalan, melepaskan semua harapan. Dia hanya mencoba, lagi pula, tidak mungkin baginya untuk terus sukses selamanya. Perlahan, semua mata King Sui bisa melihat adalah ramuan obat dan khasiatnya. Mereka tampaknya menyatu secara halus dalam penglihatannya dan itu adalah perasaan halus yang sangat menyenangkan. Ding! Saat suara yang akrab terdengar, King Sui terbangun dari perasaan itu. Api primordial di tangannya padam dan King Sui tertawa bahagia. Dia senang bukan hanya karena penyempurnaan pil angin berhasil. Itu juga karena dia menemukan bahwa kemampuannya untuk memperbaiki pil obat tampaknya telah meningkat satu tingkat, atau mungkin sens spiritualnya membuat terobosan besar. Perasaan itu seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Itu benar-benar terobosan besar. Membuka kualiflin emas, dia menemukan bahwa sebenarnya ada lima pil berwarna hijau di sana. Mereka seukuran kedelai, lembut, mengeluarkan cahaya seperti giok dan baunya sangat kuat. Setelah itu, King Sui tidak berusaha memperbaiki pil takdir. Dia menyempurnakan pil giok murni sebagai gantinya. King Sui telah mengambil sejumlah besar ramuan dari Yuan Su sebelumnya. Dengan tingkat keberhasilan King Sui yang sangat tinggi, dia akan mendapatkan pil giok murni dalam jumlah besar setelah sepenuhnya menyempurnakan semua ramuan. Kali ini, dia membutuhkan pil giok murni dalam jumlah besar. Karena semua orang di Klandi perlu membawa penawar racun, King Sui bermaksud memberi mereka pil giok murni. Di Suan khususnya pasti membutuhkan lebih banyak. Pil pemurnian terus-menerus, tiga hari berlalu di alam falet jadi imortal. King Sui menemukan bahwa kemampuannya untuk memperbaiki pil obat telah meningkat secara signifikan dan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan pil giok murni juga sangat meningkat. Peningkatan efisiensi semacam itu terasa sangat baik. Menggambar jimat, King Sui masih tidak menyempurnakan pil takdir. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mencoba menggambar jimat surgawi jenis baru. Awalnya, King Sui bermaksud untuk menunggu sampai dia menaikkan level gambar ke level menggambar tulang sebelum mempelajari jenis jimat surgawi lainnya. Namun, dengan situasi yang tidak terduga ini, selain peningkatan kemampuannya, dia sudah bisa mempelajari tipe lain dari jimat surgawi. Yang paling penting adalah bahwa jimat surgawi ini sangat cocok untuk situasi saat ini. Meskipun waktunya sempit, King Sui masih memutuskan untuk mencobanya. Jimat surgawi yang menurun. Ini adalah jenis jimat surgawi yang menurunkan semua kemampuan. Ada banyak keuntungan untuk menumbuhkan jimat surgawi. Berbagai jenis jimat mungkin tidak memiliki banyak pengaruh secara individual, tetapi ketika disatukan, mereka masih cukup efektif. Tentu saja, ketika level mereka rendah, mereka tidak akan banyak berpengaruh. Sejak dia mengolah jimat surgawi, King Sui tahu bahwa itu tidak hanya membutuhkan banyak bahan bermutu tinggi, itu juga membutuhkan banyak waktu. Hal terpenting adalah tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Itulah alasan mengapa kebanyakan orang yang memilih hanya satu atau dua jimat surgawi sebagai fokus utama mereka, sisanya hanya pelengkap. Penurunan sebesar 1% mungkin tampak kecil, tetapi bagi para ahli dengan kemampuan di lebih dari 5.000 negara, penurunan tersebut masih cukup besar. Gambar di Descending Heavens Talisman adalah binatang terbang besar. Itu hitam pekat, kuat dan kuat. King Sui tidak tahu apa itu binatang iblis, sepertinya makhluk seperti rok. Dari gambar tersebut, udara tirani bisa dirasakan. Pedang seputih salju bisa terlihat tergantung di atas binatang terbang itu. Pancaran lembutnya menyebabkan binatang iblis di bawah panik. Ketika dia telah mencapai tingkat menggambar daging dan darah, King Sui secara alami dapat melihat keunikan gambar itu ketika dia melihatnya. Dia diam-diam mengamatinya. King Sui senang melihat gambar tingkat ini, itu memberinya perasaan seperti dia tenggelam di dalamnya. Burung pemangsa ini sangat berani dan kuat tetapi King Sui merasa bahwa terlepas dari apa yang dilakukannya, ia tidak akan bisa melarikan diri dari pedang. Satu bulan kemudian, King Sui fokus sepenuh hati pada kulit binatang berbentuk jimat di depannya. Dia memegang kuas kaligrafi emas di tangan kanannya dan dengan ahli menggambar-gambar yang sama dengan yang ada di descending jimat surgawi, terutama pedang seperti dewa itu. Usahanya selama sebulan di alam falet jadi imortal telah terbayar. King Sui saat ini sedang mengkonsolidasikan apa yang dia pelajari dan pada saat yang sama, mempersiapkan lebih banyak untuk disimpan untuk digunakan di masa depan. Dia menghela nafas panjang dan dengan senang hati meletakkan kuas kaligrafi emas di tangannya. Dia hanya membutuhkan waktu sebulan untuk menggambar jimat surga yang menurun. King Sui memegang banyak jimat surga yang menurun yang sukses di tangannya. Namun, dia belum menguji kekuatan dari jimat tersebut. Lebih baik mengujinya di Raja Iblis Babi Ngepet. Dia memanggil Raja Iblis Babi Ngepet dan dengan cepat menempelkan jimat baru tersebut ke tubuh Raja Ngepet. Cahaya aneh menyelimuti tubuh Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui dengan hati-hati memeriksa kemampuan Raja Iblis Babi Ngepet. Terjadi penurunan kekuatan sekitar 30 negara dan 60 negara pertahanan. 2 persen King Sui memikirkan situasi di masa lalu ketika dia belajar cara menggambar jimat surgawi. Saat itu, dia akan segera mendapatkan efek dari jimat surgawi tingkat 2. Meskipun pengurangan 2 persen tidak banyak, itu masih bisa digunakan. Sangat sulit untuk mengolahnya ke kelas 10 tetapi King Sui sudah mendapat keuntungan karena dia bisa memulai satu kelas di depan yang lain. Dengan cara ini, bagi mereka yang memiliki kemampuan 5.000 negara, jimat ini bisa mengurangi kemampuannya hingga 100 negara. Jika itu hanya melemahkan kemampuan lawan oleh 100 negara, para ahli yang kuat itu bahkan tidak akan peduli tentang itu, itu terlalu tidak signifikan. Namun, King Sui memiliki kikaisar, mata emas berapi, dan banyak teknik lainnya. Dengan demikian, jimat penurunan ini dapat digunakan untuk lebih meningkatkan skenario. Menempatkan barang-barang yang dia miliki, King Sui berjalan-jalan di alam falet jadi imortal. Dia kemudian menemukan bahwa ada rumput setinggi 3 inci. Rumput ini tumbuh dari benih merah menyala yang dia peroleh dari lokasi di peta harta karun. Itu benar-benar mekar dan dari kelihatannya, itu sudah mekar cukup lama. Namun, King Sui tidak tahu apa rumput ini. Baru-baru ini, King Sui menemukan fenomena aneh. Burung api sepertinya sangat tertarik pada rumput yang tampak seperti gumpalan api ini. Itu berjaga-jaga selama beberapa waktu setiap hari. Inilah bagaimana King Sui menemukan mekar rumput ini. Mungkinkah rumput kecil ini terkait dengan burung api? Atau mungkin rumput seperti api ini sangat menarik bagi burung api? Mungkin itu memungkinkan burung api meningkatkan budidayanya. Mengesampingkan semua ini, King Sui tiba-tiba menyadari bahwa ada botol porselen putih salju di antara rumpun ramuan obat. Botol porselen King Sui mencoba yang terbaik untuk mengingat. Segera, dia ingat asal mula botol porselen ini. Kembali ketika dia sedang memancing di danau, dia telah memancing ini dan dengan santai melemparkannya ke alam falet jadi imortal. Peristiwa berikutnya menyebabkan dia melupakan keberadaan botol porselen ini. Dia hanya melihatnya lagi hari ini setelah sekian lama. King Sui membungkuk dan mengambilnya, rasanya seperti batu giok dan sedikit mendingin di tangannya. Tekstur lembut itu membuat seseorang merasa nyaman. Mulut botol tertutup rapat. King Sui dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dedeh, itu adalah suara benda padat yang menghantam sisi botol. King Sui merasa itu adalah suara pil obat, ada sedikit dengungan di tengah suara denting. Dia tidak terburu-buru membukanya. Sebaliknya, dia memeriksa botol itu dengan hati-hati. Tidak ada kata-kata di botol itu dan seluruh botol itu sebersih giok. Tidak ada setitik pun debu atau jejak cacat di atasnya. Botolnya sederhana namun membawa keindahan murni. Buka. King Sui ragu-ragu, dia yakin ada pil obat di dalamnya. Namun, dia ragu karena beberapa pil obat harus dikonsumsi dalam waktu singkat setelah dibuka segelnya. King Sui khawatir ini adalah jenis pil obat. Karena dia tidak tahu nama dan efeknya, dia tidak berani menggunakannya. Dia mungkin akan menyianyiakannya. Yang terpenting, itu didapat dari danau yang dipenuhi dengan racun yang sangat beracun. Hmm, Yuan Su. King Sui memikirkan wanita yang memiliki hadiah tak tertandingi untuk pil obat. Dia merasa bahwa dia mungkin tahu jenis pil apa ini atau mungkin efek dari pil ini. Kekuatan dua lebih baik dari satu. King Sui bermaksud menemukan Yuan Su besok sebelum dia membuka botol. Begitu dia memverifikasi bahwa pil obat ini tidak berbahaya, maka menurut propertinya, dia akan mengkonsumsinya atau membiarkan binatang iblisnya mengkonsumsinya. Akhirnya, King Sui mulai memperbaiki pil takdir. Ini adalah pil yang memberi King Sui harapan paling besar. Selama resep alkimia ini berhasil, King Sui percaya bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk bertempur satu lawan satu dengan para ahli dengan kemampuan lebih dari 5.000 negara. Jadi, King Sui harus memperlakukan ini dengan serius, dia harus berhasil. Dia memiliki tiga bunga kehidupan yang mekar dan dia telah mengumpulkan beberapa persik keabadian. Selain itu, dia memiliki inti dan tulang jiao merah, bersama dengan bahan lain yang memiliki nilai superior. Semua bahan sudah terkumpul seluruhnya. King Sui merasa bahwa surga membantunya kali ini, jadi dia merasa bahwa dia pasti akan berhasil. Kali ini, ketika dia menganalisis properti dari tanaman obat, dia bahkan lebih serius daripada saat dia menganalisis properti dari pil angin. Dia tidak bisa gagal kali ini. Melihat resep alkimia, bunga kehidupan dan persik keabadian bukanlah satu-satunya bahan langkah. Bahan utama terpenting adalah buah misterius. Hadiah untuk membuka level ke-6 alam falet jadi imortal termasuk pohon buah misterius. Pada kenyataannya, hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menghasilkan satu buah. Buah misterius, satu buah matang setiap 500 tahun. Setelah mengonsumsinya, ada 1% peluang untuk mendapatkan keuntungan tak terduga, seperti penggandaan kekuatan, pertahanan, kecepatan, menerobos ranah untuk teknik bela diri atau menjadi tercerahkan pada ketidakjelasan 5 elemen. Ini juga mengapa Kim Sui merasa bahwa surga membantunya. Selain dirinya, jumlah orang yang memiliki ketiga bahan ini terlalu sedikit. Semua ini berkat alam falet jadi imortal. Dengan jumlah bahan yang terbatas, Kim Sui hanya memiliki kesempatan untuk menyempurnakan ini sekali. Jadi, Kim Sui harus sangat berhati-hati. Saat ini, dia merasa bahwa peluang memiliki tiga peluang sebelumnya adalah mewah. Ada pepatah, kebahagiaan itu relatif. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, berhasil satu dari tiga kali sudah merupakan berkah. Namun, ketika membandingkan kedua kalinya dengan yang pertama kali, itu adalah bencana. Kim Sui menguatkan hatinya. Setelah dia menyiapkan semua bahan, dia mengambil bunga ketiga dari bunga kehidupan. Ini bernilai dua tahun waktu nyata dan dalam waktu dalam alam falet jadi imortal, itu adalah waktu 400 tahun. Sebelum penyempurnaan ini, Kim Sui telah memastikan bahwa dia cukup istirahat, dan bahwa jiwanya telah pulih ke kondisi optimal. Jika itu lebih awal, dia mungkin kurang percaya diri. Namun, setelah menyempurnakan pil angin, dia menemukan bahwa kemampuannya untuk menyempurnakan pil obat telah meningkat secara signifikan. Itu bukan hanya peningkatan kelas, itu lebih seperti lompatan dari seluruh dunia. Kim Sui mengendalikan api primordial dan membuatnya setinggi setengah inci. Memurnikan pil obat membutuhkan banyak waktu dan usaha, jumlah orang yang dapat menggunakan api tubuh mereka seperti Kim Sui terbatas. Kebanyakan alkemis akan memilih untuk menggunakan api bumi atau batu api. Inilah orang-orang yang berada dalam situasi yang baik. Mereka dengan situasi yang lebih baik dapat menemukan beberapa nyala api dari lima elemen untuk memperbaiki pengobatan. Namun, api dari lima elemen itu sulit ditemukan dan tidak dapat dengan mudah ditemukan. Api dari lima elemen dapat ditemukan di mana lima elemen lebih padat. Nyala api ini dapat meningkatkan mutu dan tingkat keberhasilan penyulingan obat. Setelah itu, Kim Sui menambahkan ramuan obat sesekali, hanya ketika dia menggunakan setengah bahan kemudian dia melemparkannya ke pohon buah misterius. Tiga hari berlalu dalam sekejap di alam falet jadi imortal. Kim Sui menutup matanya, api primordial masih setinggi setengah inci dan dengan lembut memanggang bagian bawah kuali besi flin emas. Ada senyum tipis di wajahnya, dia terlihat santai dan tenang. Tiba-tiba, mata Kim Sui terbuka lebar dan dia menelan pil vital essence. 15 menit kemudian, nyala api yang terang tiba-tiba muncul dari tangannya. Meskipun apinya berwarna abu-abu, itu masih tampak sangat indah. Ding! Kim Sui melepaskan nafas, tetapi dia belum berani untuk bersantai. Ia berhasil membentuk pil tetapi tetap perlu diberi makan. Api primordial mulai melemah perlahan, menjadi lebih lembut. Ini berlangsung sepanjang hari sebelum Kim Sui perlahan berhenti, dia kemudian hanya berbaring dan menutup matanya. Pikirannya sudah sangat lelah, tidak tidur selama beberapa malam adalah masalah kecil tetapi dia bahkan tidak makan atau minum. Selanjutnya, dia terus mempertahankan keluaran energi yang besar. Jika bukan karena fakta bahwa tekniknya sangat mistis dan dapat terus mengisiki teknik penguatan kuno secara otomatis. Selain itu, dia memiliki citra yin yang, di lautan kesadarannya yang mengisi kembali energi rohnya. Jika salah satu dari keduanya hilang, dia tidak akan bisa menahan ini. Dia telah memfokuskan pikirannya ke tingkat yang tinggi dan perasaan spiritualnya yang kuat terus aktif selama periode waktu yang lama ini. Ini mungkin menjadi alasan tingginya tingkat keberhasilan penyempurnaan Kim Sui, atau mungkin juga efek dari citra yin yang. Kali ini, dia tidur lebih lama dari sebelumnya. Ketika dia bangun, satu hari telah berlalu. Dia bangkit untuk makan sesuatu, karena yang terbaik adalah meninggalkan pil yang sudah dimurnikan di Refining Furnace. Kecuali dia mengeluarkan botol penyimpanan porselen pil obat kualitas terbaiknya, akan mudah bagi medicinal pil untuk kehilangan efek obatnya. Waktu 40 hari telah berlalu di alam valet jadi imortal. Dia hanya punya waktu 10 hari lagi sebelum dia harus keluar. Ketika dia kembali ke Refining Furnace, Kim Sui sedikit bersemangat. Ini adalah pil takdir. Menurut bakat dan kemampuan menyerap tubuh, itu bisa meningkatkan kemampuan tubuh hingga 500 negara. Meskipun ini sangat menarik bagi orang lain tetapi bagi Kim Sui, ini adalah sesuatu yang dia rela mempertaruhkan nyawanya. Memikirkan Raja Iblis Babi Ngepet yang menembus dua tingkat sebelumnya, setiap level naik menyebabkan mata Kim Sui menjadi merah karena cemburu. Untunglah itu adalah binatang iblisnya, jadi dia masih merasa bahagia. Penanaman Kim Sui memulihkan dirinya ke kondisi optimal sebelum mengedarkan kinya ke seluruh tubuhnya. Kim Sui tahu bahwa ini akan jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Kim Sui bahkan mengeluarkan jarum emas, semuanya 81. Kim Sui tahu bahwa itu sangat berbahaya tetapi dia masih ingin mencobanya. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan medis dan kekuatan tubuhnya. Kali ini, ini adalah perubahan terbesar yang akan dia hadapi sejauh ini tetapi pada saat yang sama, itu disertai dengan bahaya yang sangat besar. Ada beberapa orang yang setelah mengonsumsi pil surgawi ilahi, menemukan bahwa tubuh mereka meledak dan akhirnya sekarat. Ini sama untuk banyak harta surgawi. Dengan demikian, itu akan membutuhkan alkemis untuk memisahkan kekuatan obat dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Pilihan lain adalah memurnikannya menjadi pil obat yang akan membuatnya lebih aman dan mudah diserap. Meskipun ini mungkin tidak menghasilkan peningkatan kekuatan yang eksplosif dan sebagian besar kekuatan obat mungkin hilang, setidaknya itu akan menjamin keselamatan hidup seseorang. Seluruh tubuhnya didominasi oleh kekuatan yang sangat kuat saat dia duduk bersila di samping kuali besi flin emas. Kim Sui mengerutkan dahinya dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meningkatkan kemampuannya pasti menguntungkan, tetapi itu akan membutuhkan tingkat ketahanan yang ekstrim untuk menahan rasa sakit yang menyiksa melalui metode ini. Bahkan mungkin dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak cukup berhati-hati. Setelah mengembangkan seni kelahiran kembali, Kim Sui tidak takut akan tubuhnya meledak sekarang. Dia masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan dan banyak orang yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia juga telah menyiapkan lima pil naga di sisinya, yang dapat dia gunakan untuk menyembuhkan efek beracun apapun. Tidak hanya itu, pil lima naga memiliki kemampuan menghujat lainnya untuk menunda kematian pengguna satu hari penuh. Pil lima naga memang luar biasa, karena sifatnya sebagai penangkal dan juga kemampuannya untuk memperpanjang umur pengguna satu hari selama pengguna tidak mengalami luka di sekitar kepala, perut, organ dalam dan tulang. Namun, garis hidup Kim Sui yang paling berharga tidak lain adalah Golden Buddha Aura Lotus yang mengapung di tengah danau. Meskipun demikian, dia masih tidak yakin apakah Aura Lotus Buddha emas benar-benar memiliki kemampuan ajaib dari tulang orang mati yang hidup. Itu adalah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan diyakini oleh hampir semua orang benar. Hanya ada sedikit orang di dunia yang telah melihat obat ilahi yang luar biasa seperti tulang orang mati yang hidup. Karena itu, Kim Sui ingin bergantung pada usahanya sendiri untuk mendorong rasa sakit selama momen yang sangat kritis ini daripada mengandalkan Golden Buddha Aura Lotus. Jika Golden Buddha Aura Lotus tidak bekerja sebagaimana mestinya, hasilnya akan mengerikan. Pada saat ini, Kim Sui merasa benar-benar tersesat. Dia tidak berniat mati, dia tidak bisa menerima dibunuh karena dia tidak mengkonsumsi pil takdir. Jika dia harus memilih antara menonton sesuatu yang buruk terjadi pada Dichen dan ledakan diri, dia lebih suka meledak dilupakan dan mati dengan kematian yang mengerikan. Meskipun, dia tidak bisa kehilangan nyawanya karena ada hal-hal yang belum dia capai, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya di pil takdir sambil percaya pada keberuntungannya sendiri. Tidak mungkin dia begitu malang telah memperbaiki pil takdir dan kemudian meledak terlupakan setelah mengkonsumsinya. Bahkan hantu pun akan kesal dengan kejadian sial itu. Kim Sui segera mengeluarkan semua jarum emasnya sebagai tindakan pencegahan untuk mengamankan hidupnya sendiri. Dia yakin dengan keterampilan medisnya sendiri dan kewuletan tubuh fisiknya. Jika tidak, dia tidak akan memutuskan apakah dia harus mengonsumsi pil takdir saat ini. Meskipun pil takdir mungkin terlalu banyak untuk kemampuannya saat ini, dia setidaknya masih bisa bertahan. Jika dia kebetulan meledak dan mati, seluruh kediaman kelandi akan terpengaruh serta efek ledakan masih akan menghapus semua yang ada di dalam radiusnya. Mengapa ini harus terjadi sekarang? Apakah itu kebetulan? Kim Sui merasa tertekan. Jika dia dan Dichen masih di benua Green Cloth, pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi tidak akan terjadi. Apakah itu dipicu oleh kematian setan tua bah? Atau apakah itu dipicu oleh meninggalnya lelaki tua yang kuat dari kelandi? Dia hanya akan merasa lebih buruk jika dia terus memikirkannya, maka dia menghentikan pikirannya dan fokus kembali pada takdir pil. Dia memiliki 10 hari tersisa di alam valet jadi imortal sebelum pertarungan kehidupan dan kematian dimulai. Jika dia bisa menyerap efek pil takdir saat itu, dia akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang cukup besar. Tentu saja ini akan tergantung pada tingkat penyerapannya, berapa banyak kekuatan yang bisa dia serap antara kisaran 100 hingga 500 negara. Jika dia mampu menyerap kekuatan senilai 400 negara ke dalam tubuhnya, peluangnya untuk menang akan meningkat 30%. Akan sempurna jika dia bisa melengkapi keterampilan tambahannya dengan kekuatan apapun yang dia terima dari pil takdir. Dan itulah akar masalahnya, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dia serap ke dalam tubuhnya. Meskipun dia yakin dengan kekuatan dan kewuletan tubuhnya, bahwa dia akan dapat menyerap sebagian besar kekuatan, dia merasa bahwa jika dia dapat menyerap setidaknya 350 kekuatan negara, itu sudah sangat cukup untuk peningkatannya saat ini. King Sui mengambil tiga jarum emas dan memasukkannya ke titik akupuntur Sansong, Juk, dan Kimen, yang dapat melindungi denyut jantung dari bahaya saat dirangsang. Ini agar meskipun sesuatu yang buruk terjadi padanya, dia masih bisa mengurangi situasi dan tetap hidup. Setelah duduk sebentar, King Sui memutuskan untuk membuka tutup kuali besi flin emas dan memeriksa pil takdir. Saat dia membuka tutupnya, aroma menyenangkan muncul dari dalam. Pil itu berbau sangat menyenangkan, bahkan mungkin lebih menyenangkan daripada makanan yang disirem bumbu dari alam falet jade imortal. Atau mungkin dia hanya merasa mual karena bau bumbu, dan aroma pil yang menyenangkan lebih menyegarkan. Pil takdir adalah seukuran buah kenari dan memberikan kilau lembut di permukaannya. Warnanya seputih salju dan sehalus batu giyok. King Sui bisa merasakan energi yang kuat di dalam pil karena memancarkan ki spiritual yang cukup kuat untuk mencekik seseorang. Tanpa banyak ragu-ragu, King Sui dengan cepat membuang pil takdir ke dalam mulutnya, yang langsung meleleh dengan satu sentuhan lidahnya. Perasaan sejuk dan cepat mengalir melalui tenggorokannya, meninggalkan rasa aromatik di mulutnya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Sensasi yang dia rasakan dari mengkonsumsi pil takdir ini seolah-olah berciuman dengan mesra dengan wanita yang paling ia cintai, sembari menghisap sari manis dari mulut mungilnya. Itu tak terlukiskan namun fenomenal. Teknik penguatan kuno, King Sui tidak bisa bersantai. Dia dengan cepat menyebarkan semua tekniknya ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan dantian dan meridiannya segera membengkak, tapi itu tidak menyakitkan sama sekali. Pembengkakan itu terasa nyaman secara positif, yang mengejutkan. Namun, sensasi nyaman ini akan segera memudar karena dia bisa merasakan energi di tubuhnya terus melonjak hingga maksimum. Dia tahu hal berikutnya yang akan dia rasakan adalah rasa sakit yang menyiksa. King Sui perlahan menjernihkan pikirannya yang mengganggu. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya, dan itu adalah sukses tidak peduli apapun yang terjadi. Sekarang akan menjadi momen pengubah hidup terbesar sepanjang hidupnya. Dia hanya perlu melewati ini dan menyambut jalan lebar yang jelas di sisi rumput yang lebih hijau. Jika dia bisa melewati ini, dia akan melejit ke surga. King Sui secara tidak sadar memasuki alam yang menyerupai kondisi tidak sadar. Apakah ini sebuah pencerahan? Apakah itu pencerahan atau tidak? King Sui tidak tahu apa-apa. Yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa dia tenggelam ke alam yang menakjubkan, dan kekuatannya terus meningkat dengan kecepatan yang gila. Dia juga lupa waktu, jadi dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dunia ini, meski rasanya seperti satu hari telah berlalu. Tiba-tiba, King Sui membuka matanya setelah merasakan sakit yang menyengat. Dia bangun dan menyadari bahwa tubuhnya berlumuran lapisan tipis darah menghitam. Darahnya berbau sangat menyengat. Namun, King Sui cukup senang ketika dia melihat darah, karena itu berarti pembersihan kotoran telah terjadi. King Sui kemudian mengambil jarum emas dan memasukkannya ke dalam titik akupuntur zangmen, dan kemudian satu lagi ke titik akupuntur senting. Setelah setiap jam, King Sui akan memasukkan jarum emas untuk melepaskan sedikit ki dari tubuhnya. Meskipun dia akan melepaskan sedikit efek obat bersama dengan ki dari teknik penguatan kuno, dia tidak punya pilihan lain. Itu lebih baik daripada menanggung rasa sakit sepenuhnya tanpa rasa lega. King Sui masih tidak tahu sudah berapa lama dia berada dalam kondisi tidak sadar. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa setengah dari efek obat telah diserap ke dalam tubuhnya. Merasakan rasa sakit yang hebat merayap masuk, dia tidak punya pilihan selain mengedarkan teknik penguatan kuno ke tingkat maksimum, berharap ki dari teknik penguatan kuno dapat menyerap energi yang terus meningkat. Jika dia masih tidak bisa menahan rasa sakit, dia kemudian akan memasukkan jarum emas lain untuk melepaskan sedikit efek obat di tubuhnya. Setelah jarum emas ke-36, King Sui merasa bahwa dia akhirnya bisa mengendalikan energi kekerasan di tubuhnya. Jarum emas sebelumnya yang dia gunakan tidak hanya untuk tujuan melepaskan beberapa efek obat dan ki, mereka juga digunakan untuk memperkuat meridiannya serta untuk mengkonsolidasikan dan memelihara konstitusinya sementara. Tiga hari telah berlalu di alam falet, King Sui mulai perlahan membuka matanya. Dia tersenyum lebar, mengetahui bahwa dia telah berhasil meskipun ada noda darah di sekujur tubuhnya. King Sui tidak bisa mengukur energi yang diserap di dalam tubuhnya, jadi dia mencoba memahaminya. Ketika dia tahu berapa banyak energi yang dia peroleh, dia tertawa lebih terbahak-bahak. Dia telah memperoleh kekuatan 400 negara dan pertahanannya telah meningkat 500 negara. Ini lebih dari yang dia duga. Mengabaikan bau berdarah di pakaiannya, dia perlahan namun bersemangat mengedarkan energi alam, keadaan gunung tak tergoyahkan. Kekuatan banteng yang hebat, peningkatan pil takdir kali ini telah menyebabkan peningkatan kekuatan serangan King Sui ke sekitar 800 negara kekuatan, sementara kekuatan pertahanannya telah mencapai sekitar 1.100 negara. Di bawah efek pasif Diamond Ki dan Diamond Protection, serangannya semakin ditingkatkan ke sekitar 1.600 negara, dan pertahanannya semakin ditingkatkan ke sekitar 2.200 negara. Kecepatan dan ketahanannya juga menerima dorongan yang cukup besar. Energi alam, Diamond Ki, King Sui telah mencapai serangan di sekitar 2.800 negara dan pertahanan 3.300 negara tanpa melengkapi senjata dan armornya. Saat energi kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, dia dengan cepat mengeluarkan perisei ilahi dan pedang biduk, langsung melengkapi mereka. Jimat kekuatan dewa, tidak hanya kekuatannya yang cukup ditingkatkan, kekuatan yang luar biasa dari Jimat Surgawi juga ditingkatkan. Jika King Sui melepaskan semua kekuatannya sekaligus, serangannya akan mencapai kekuatan 4.300 negara. Di bawah pengaruh Jimat Surgawi, pertahanannya akan mencapai kekuatan 3.800 negara. Selain itu, pertahanannya bisa menjadi dua kali lipat secara singkat jika dia menggunakan rompi lapis baja level 7, yang hanya akan bertahan sekitar 1 jam. Pada saat ini, King Sui tertegun. Sebelumnya, dari keseluruhan kekuatannya kelas 6 Marsial Saint puncak, sekarang naik ke kelas 9 Marsial Saint saat ini, meskipun hampir. Ini memang meroket, dalam sekejap mata, dia benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Butuh waktu cukup lama bagi King Sui untuk menyerap kenyataan sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Pil takdir, seperti namanya, akan sepenuhnya mengubah nasib orang tersebut setelah mengkonsumsinya. Kecepatan mereka akan menjadi lebih cepat, dan pertahanan mereka akan lebih kuat, seperti yang dilakukan King Sui. Sekarang, dia tidak ragu lagi menghadapi kelas 10 Marsial Saint dalam pertempuran. Selain itu, dengan teknik kerusakan kritisnya pada tingkat mematikan maksimum, dia akan mampu memberikan pukulan mematikan ke musuh-musuhnya. Pada saat ini, King Sui merasakan kepuasan dan kelegaan yang tak terlukiskan saat dia merasakan aliran energi lincah yang memancar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia benar-benar menantikan pertarungan kehidupan dan kematian yang akan segera dilakukan, tidak seperti sensasi mengkhawatirkan yang dia alami sebelumnya. Hanya pada saat ini, dia melihat ke bawah kepakaiannya berlumuran darah dan akhirnya menyadari bahwa dia mengeluarkan bau busuk. King Sui dengan cepat membersihkan tubuhnya. Dia kemudian berganti menjadi pakaian sutra bulan yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri setiap kali ternoda atau kotor. Pakaiannya juga cukup kuat yang membuat King Sui curiga apakah itu pada tingkat artefak ilahi palsu. Namun, itu bukan masalah besar karena kerusakan kritis adalah salah satu keterampilan tambahan yang melekat pada pakaian sutra bulan. Saat waktunya di alam falet jadi imortal hampir habis, King Sui menghabiskan waktu yang tersisa untuk makan beberapa makanan dan berjalan di sekitar lapangan. Ketika dia melihat Raja Iblis Babi Ngepet miliknya berkeliaran di dekatnya, dia tercerahkan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dalam waktu singkat, kekuatannya serta kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebelumnya, keduanya tidak memiliki kekuatan yang cukup mematikan untuk membunuh lawannya yang akan datang. Sekarang, mereka pasti bisa membuat mereka membayar dan menangis dalam kesedihan. King Sui berjalan menuju kolam beracun dan melihat makhluk beracun yang tumbuh di dalamnya. Mereka sudah memenuhi kolam, dan ini karena kemampuan rumput bunga Dei Lily lima warna yang dia tanam, yang menggandakan produksi racun makhluk-makhluk beracun. Konon, King Sui sibuk mengumpulkan banyak makhluk beracun untuk mengisi kolam. Setelah kolam penuh dengan makhluk-makhluk beracun ini, dia akan mencoba menenangkan jaring laba-laba beracun Black Jade setelah pertarungan hidup dan kematian selesai. Kali ini, dia berencana menggunakan kristal yang diekstrak dari Crystal Lion untuk meningkatkan toksisitas. Semuanya sangat mendadak, dan dia tidak tahu kapan tali pengikat iblis akan bisa naik level lagi. Tali pengikat iblis benar-benar luar biasa, sangat disayangkan tidak berguna saat ini melawan pembudidaya yang memiliki kekuatan 5.000 negara atau lebih tinggi. Biasanya, jika dia mampu, King Sui akan bekerja untuk meredam tali pengikat iblis dan lonceng jiwa, seperti bagaimana dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal setiap hari. Ini kecuali dia memiliki beberapa hal khusus yang harus ditangani, seperti harus menghabiskan waktu lama untuk melakukan alkimia. Pada saat-saat seperti itu, dia tidak bisa istirahat di antaranya. Ketika dia merasakan kekuatan alam Valet Jade Immortal di dunia luar, King Sui dengan cepat berlari keluar. Di luar semakin cerah. Selama beberapa hari ini, kecuali dia memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, King Sui akan selalu menghabiskan waktunya di alam Valet Jade Immortal begitu hari berikutnya tiba. Dia khawatir tentang kemungkinan penundaan jika ada masalah yang tiba-tiba muncul. Dia keluar dari kamarnya. Selama mereka di kediaman Plandi, Di Chen akan tinggal bersama dengan Di King. Kamar mereka tidak jauh dari tempat dia menginap. Ini belum pagi lagi dan meskipun matahari belum terbit, itu akan terbit dalam waktu sekitar 15 menit. Tepat saat dia melangkah keluar dari kamarnya, kedua wanita itu keluar dari kamar mereka juga. Setelah melihat King Sui, mata mereka berbinar. Ini menyebabkan King Sui melihat mereka, merasa bingung. Kami baru saja tidak melihatmu untuk satu malam, bagaimana kamu menjadi begitu tampan? Di King memandang King Sui dan bertanya langsung. Dia bahkan menghampirinya untuk melihatnya dengan baik, begitu dekat sehingga King Sui bisa mencium aromanya. Bagus dilihat, King Sui menyentuh wajahnya, bingung. Saat dia melakukannya, Di King tersenyum dan memasang cermin kecil di depannya. Ketika King Sui melihat bayangannya sendiri, dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak ada perubahan besar. Kulitnya menjadi sedikit lebih baik, hem, matanya yang jernih sepertinya memberikan perasaan yang lebih dalam. Satu-satunya hal yang tidak dapat diterima King Sui adalah tanda di antara alisnya yang telah ditinggalkan oleh Leon Tin Yin Yang. Dulu warna ungu tua, meskipun sangat jelas terlihat, itu masih sesuatu yang bisa dia terima. Namun, itu mulai perlahan berubah menjadi merah, sampai tampak sedikit menawan. Ini menyebabkan King Sui tampak sedikit mengihir. Selain itu, dengan kulit King Sui yang tampak lebih baik dari sebelumnya, tanda seukuran kedelai itu tampak lebih cerah dari sebelumnya. Seandainya saja Anda bisa memberikan tanda itu kepada saya, ucap D-King tersenyum. Ini adalah kedua kalinya seorang wanita mengatakan ini kepada King Sui. King Sui tidak banyak bicara dan dia hanya tersenyum dan memberitahu mereka bahwa dia akan keluar untuk latihan paginya. Tunggu, kami akan pergi juga. Ucap D-King menarik di Chen dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo pergi, jawab King Sui tersenyum. Terima kasih telah menonton!